Good morning Hari ini Kita mau Photoshoot Bareng dengan the one and only Bunda Dolly and Bunda Bubba Dan ini ada Kak Arangga Hairstylist hari ini Aku seneng banget kalau ada Kak Arangga Rumpit ya Kak Oke Buat temen-temen yang selalu Mau nanyain kok Ayuman jarang live Oke, kali ini aku live dan Menemani temen-temen semua Cuman Untuk looknya apa Itu semua masih rahasia seperti biasa Karena Ariana Itu bukan songku Ayuman gila Good morning, hai Ada William R2M Model Management dari Surabaya William Ya kabarnya William Ada Aroza Assalamualaikum Kakak Yuma Waalaikumsalam Thank you Kemarin kan enggak Oh, keluaran gula Aku keluaran gula Ini bisa ditaruh gimana? Taruh gitu Gue kemarin Kebanyakan gula tuh berjelatan Ini ada yang Nih look hari ini yang pasti bocorannya rambutnya Menjuntai Panjang Menjuntai Menjuntai Tuh Human hair guys Rapunzel Rapunzel Semoga pandemi ini cepat hilang ya teman-teman Jadi kita bisa berkarya kembali Semoga yang terbaik kapanpun itu Semua pasti ada hikmahnya Buat teman-teman pageant lovers semua Sohari kalau nggak bisa bacain Comment yang satu-satu Karena Ini nanti kalau aku bacain Kak Bubah yang ngomel Ya kan? Gue aja yang baca Oke baca tuh Kak Satu-satunya putri Indonesia yang aku follow bahkan sebelum menang PI Oh Bukan pageant lovers dia berarti Jadiin Roro Rapunzel Maulida Oh Berapa look Photoshootnya Jawab Hari ini ada 100 look Jangan nanti ya ditagih loh Coyak Kelana limster Doro Good morning Good morning sunshine Good morning sunshine Ini kan lagi baca-bacain Buat gini Kak Bubah ini mau bisa Sambil makeupin Biasanya kita suka iseng baca-baca Ini nggak apa-apa lagi Nggak apa-apa Nggak apa-apa Apa isengnya Hari ini kita ada TransTV Insert Nanti buat teman-teman yang mau lihat BTS nya Behind the scene video Kecetaran hari ini Dan juga Kelucuan kegimikan semuanya apalah itu Ada langsung live Videonya nanti Ya Kalian juga bisa follow Instagram nya Flawless Insert ya teman-teman Morning Mbak Ayu Morning Morning Kak Dolin dan Kak Bubah Yang paling kece Thank you Koko Kelana Miss you Cepetan ke Jakarta Koko Terus Saya mau pakai warna-warna gold seperti ini Makeupnya kan natural banget Untuk look pertama Terus Kita membuat skin nya itu lebih smooth Dan glowing Dan glowing Gimana Kak Bubah bikin alisnya Ayu gampang nggak sih? Nah untuk bikin alisnya Ayu itu sekarang sangat terasa gampang Jadi pas karantina itu emang susah banget Jadi kan kita emang ini ya Punya kelebihan dan kekurangan Enggak Terus apa? Pas itu tuh Kita punya PL nih Sini dong Pas karantina itu Kalau Ayu itu pasti masalahnya di alis waktu itu susah banget Jadi Terus juga kalau misal siapa ya Yang lain tuh Ada permasalahan-permasalahannya Jadi waktu itu emang mereka harusnya kita bagi-bagi nih Siapa-siapa-siapa gitu Dan Kenapa Kita memutuskan untuk disulam dengan menggunakan jasa Kak Anggi Rasli Dibantu support oleh Kak Anggi yang biasanya nunggu 4 tahun 4 tahun teman-teman 4 tahun Kak Anggi itu Langsung Aku hubungin langsung dapet jadwal Langsung kita sulam Dan sulamnya 2 kali sama Biasakan Sulam sekarang Sebulan kemudian harus ada Free touch Dan kita sudah dibantu banget oleh Kak Anggi Rasli Thank you Kak Anggi Terus kalau Kalau untuk Ayu Mak gimana nih Perasaannya Setelah disulam dan sebelum disulam Kalau aku sih seneng banget ya Kak Bangun tuh rasanya udah flawless gitu loh Kan yang biasanya kayak emang Bulu-bulunya tuh tipis ya kan Secara emang Ayu tuh dasarnya rambutnya tipis nih Dari Kepala Di tangan ini semua aku gak ada rambut Jadi kayak emang Di satu sisi juga enak dong Kita gak perlu waxing Gak perlu laser Full body Tapi emang udah clean Dan tapi ya di sisi yang lain Akhirnya alis tuh memang tipis kan Rambutnya apa segala macem And anyways It's actually everything itu udah genetik Ya kan Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan bersyukur banget udah disulam sama Kak Anggi Rasli Yang secara number one ya Kak di Indonesia tuh Wah seluruh artis ternama Indonesia pasti Kak Anggi Rasli Jadi rasanya bangun tidur tuh tetep cantik ya kan Yang biasanya tanpa alis Bangun-bangun harus bikin alis Biar kerasa udah bangun gitu loh Biar kerasa udah mandi Sekarang gak usah mandi pun udah kayak mandi ya Kak Buat Iya dan juga menghemat waktu untuk ini ya Menghemat waktu untuk makeup ya Iya bener Terus apalagi kan banyak tuh orang yang biasanya bikin alis tuh beda kanak kiri Setelah disulam sama Kak Anggi Rasli Bener-bener yang makeupin tuh mau siapapun Baik itu tim dari Mustika Ratu Baik itu Kak Bubah Aku tim Mustika Ratu juga loh Oh iya kan Nah itu bener-bener on point Pasti simetris perkara ada bulu atau gak ada bulunya gimana nih Kak Bubah Nah Aksi kan temen-temen nih pageant lovers pada banyak banget tuh yang komen-komen bulunya Ayuma mana rambutnya gak ada kayak gitu loh Ya sebenernya kalo emang rambutnya Ayuma kan emang kondisinya gak ada rambut alisnya Terus juga kalo misal Ayuma makeup itu biasanya ketutupan sedikit sama foundation Tapi disini Ayuma mulai belajar lagi belajar lagi gimana caranya agar alisnya itu tidak mengkilap ketika di foto biasanya kena flash juga kena apa namanya Apa dasarnya karena emang kulitnya flawless ya Kak Karena kulit kamu glowing Jadi pasti mantul gitu Nah ini saya menggunakan highlighter di daerah Tunjukin ke temen-temen juga nih Kak produknya Highlighter di daerah pipi Beauty Queen Series by Mustika Rato Ayuma tuh aslinya seperti ini ngondek temen-temen that's why kami tuh udah jadi dekat banget Sekali ketemu kayak udah bertahun-tahun ya Kak Iya tapi emang udah bertahun-tahun juga Jadi aku pertama itu aku pikir Ayuma itu kita ketemu berapa tahun yang lalu ya Lima ya dari waktu masih Alvira Alvira ya Jadi aku Kiranya Ayuma itu orangnya pendiem Terus ini ternyata ngondek banget Aku kalah ngondek Harus bisa menempatkan pada posisinya Ya kan Tapi kalo temen-temen pageant lovers tau keseharian Ayuma seperti apa pasti mereka akan lebih cinta ke kamu lagi Semakin cinta Iya karena mereka sukanya ngondek-ngondek Hehehe Iya kan temen-temen Dan kita seru banget hari ini Kita fotonya bersama fotografer top Ah disebutin gak nih Sebutin lah kita bersama Sebutin Enggak usah disebutin panggil aja langsung nih Kakak Lagi di luar Oh lagi meeting Yaudah nanti-nanti Nanti kita surprisein aja Kak temen-temen Biar Temen-temen penyelamatan Ini langsung menyapa temen-temen semua Jadi harus stay tune di live-nya kali ini Kapan lagi ya kan Gimana nih temen-temen Kalau misalkan aku rempahnya sepanjang ini Ini bagus banget Untuk final Miss Universe Kalian mau gaunnya Ayuma warna apa Pasti hijau semuanya Tapi kita belum tahu ya Hai Kak Vicky Ada Kak Vicky nih temen aku Sahabat aku dari Surabaya Aku kangen banget ya Pengen pulang ke Jemba Iya ya Yuk Kak pulang Jumbo 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 pulang aja Oh ma'amu dari Surabaya loh Kak Popo Kamu kan nanti Benji bintang tamu Untuk cipar kadangnya masal Iya dong Enggak Ayuma nanti Warnanya Ini Merah Enggak pelangi Pelangi Aku mau mau pelangi Podem Jepua 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 selamat menikmati selamat menikmati ya harusnya waktu aku sudah dulu kamu buat Surabaya ya kamu belum jadi putri soalnya jadi buat teman-teman harus jadi putri dulu biar di makeupin sama bubah Altya kita kenalnya udah lama cuma memang oke saya sering ketemu juga di tempatnya Alvira mau photoshoot lagi ya bun katanya enggak ada doli enggak ada bunda-bundaan takut ada perkembangan Kak katanya pokoknya teman-teman pejano first jangan lupa yang ini bunda yang jangan 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 dua-duanya ini tuh kayak Tom and Jerry gitu loh jadi aku jadi penengahnya ini gini-gini mereka tuh saling mencari rindu tapi begitu bunda-bundaan kita akan photoshoot nih sebenernya hari ini dijadwalkan foto bersama nih dengan orang-orang dengan sosok yang kalian akan nanti-nantikan kok kok ada ajakin kesini ya kalau udah kok omong sim aku aku pengen jadi PI tapi masih SD oh ya udah kok olah yang pintar deh ya dulu cita-cita waktu dari TK kok tapi namanya Alexander oh Alexandra Zahira kirain Alexander Ayuma bencongan oh dia bencong banget aslinya seneng deh kalian tuh kalau ketemu Ayuma pasti suka banget makanya ketika dia sudah bayar yang nungguin dia tuh sampai banyak karena dia emang aslinya seperti ini nah hmm oke kita mau photoshoot ala kokoroshah yang apa sepuluh detik berapa posnya Fred apa cinta kita tidak bisa memilih dua-duanya kita sayang sepenuh hati dan dua-duanya itu seperti Gali dan Ratna yang tidak bisa dipisahkan gitu loh Kak pakai bulu mata nggak Kak hmm ya pakai bulu mata bulu matanya bulu mata aku loh buba X rosa bulu mata nanti aku kasih semuanya wow wow suka deh Ayuma ngondek kan hahaha dia tuh artinya ngondek dia tuh nggak diem maslinya hahaha makan tau nggak paling rame ya Kak iya kalau lagi ngumpul sama Ayuma sebenernya tiga-tiganya sih ya iya 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 ini ini sosok yang aduh kita repotin terus Kak social distancing Kak Ayuma Zodiaknya Cancer, kalau Cancer itu orangnya sangat sensitif terus loyal banget Sensitive itu peka juga gak Kak? Ya sensitif itu maksudnya peka kalau ada temen sedih Aku sebenernya waktu itu nangis kan lagi teleponan terus aku galau sama Ayuma langsung kayak Oh kak, Ayuma baik banget gitu Baper gak? Langsung Di sana lagi syuting apa Kak? Lalu lagi ngomong set Lagi ke set? Yang di luar Lagi ke fotonya sih Bunda Doli juga di luar Eh senyumannya Ayuma kayak ngajak nikah katanya Aduh Aduh gombal Guys kalian gombalin Ayuma doang Coba dia bakal tersipu malu nih Laksonya makin tebel nanti Manjangin rambut segitu Pasti lama banget Lama banget Bukan lagi Hair clip ada shy Jangan sedih Ayuma selama karantina PI paling deket sama siapa? Aduh banyak aku sih banyolnya sama hampir semua Karena kita beneran deh yang di tahun ini Kita tuh gak ada gubu-gubuan Kita bener-bener join semuanya Dan disaat kita istirahat Aku sih mingkel ke kanan kiri yang bener-bener ngobrol sama semua Siapapun deh aku gak bisa nyebutin satu-satu ya nanti Tapi kalo gak kesebut 38 finalis yang lain gak enak kan? Jadi kita selalu rame, asik dan yang pasti Even capron-capron tuh bilang tahun ini tuh asik banget Aku juga yang... Maksudnya gak tinggal di hotel Cuman setiap hari datang Pas udah final sedih banget Pas kita harus pisah gitu Apa lu langsung posting? Kak Ayuma terimakasih live katanya Sama-sama Kami jadi lebih mengenal kakak katanya Dia ngondek banget parah kok kalo ngondek Ini diginiin kak Nanti ditunggu ya temen-temen Look kali ini akan sangat berbeda dengan look-look yang sebelum-sebelumnya Tidak ada bocoran Hanya ada bocoran rambut yang gelegar ini Ini timnya Raisa, timnya Cinta Laura hari ini Terima kasih ya Ini bunda Loli juga Bunda Koko mana? Bunda lehernya kamera merah Koko 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 Dan ini adalah fotografer yang akan fotoin hari ini Semoga ada bingung siapa Hai 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 Tim hari ini kece-kecekan Tuh Sejun buat hasilnya yang pasti akan sangat menggelegat Thank you Koryo Thank you Ditunggu ya Minum aja kak kopinya Mbak ambil juga loh Kok bisa tinggi gitu sih kak bagi tipsnya katanya Menikallah dengan orang yang tinggi Tapi orang tuanya Papa Mama tinggi Ada lo berapa tinggi? Adik aku 16 tahun Udah 185 Dia udah tingginya 180 lebih itu waktu dia masih umur 15 tahun Cowok-cowok Jadi aku segininya Berondong aku Oh yang kemana di foto itu? Oh yang kemana di foto itu? Nggak Nah selanjutnya kita aplikasikan lipstick ini kemungkinan akan menggunakan lipstick merah Jadi untuk daerah mata kita aplikasikan eyeshadow yang super natural banget dan soft banget cuman karena ini photoshoot saya tambahkan eyeshadow di bagian bawah Mungkin mungkin ya mungkin nggak pakai bulu mata tapi nggak tahu nanti kita lihat setelah Ailma memakai looknya full Oh yang nonton 800 loh 799 inilah 805 Ayo Saras Hai Beb Love you Halo Kita minggu ini ya foto sama Ayusa Ayusa kemarin nggak bisa Hehehe Ayuma katanya dari kecil ya pengen jadi putri Indonesia Ya dari PK pool Jadi selalu lihat di salah satu channel kenamaan Indonesia Ajang pengen jadi putri Indonesia dari tahun 1900 Nah tapi siapa putri Indonesia yang pas kamu kecil ya pas kamu kecil bener-bener menginspirasi kamu kayak aku mau jadi putri Indonesia gitu Pasti jamannya itu jaman-jaman sebelum 2010 Ya kalau jaman dari dulu itu ini ya yang aku paling notice banget karena waktu itu emang di media udah disorot banget kan kan media kita juga up and down ya untuk pemilihan putri Indonesia jaman dulu itu kan masih penuh dengan perbedaan media gitu Nah sekarang sudah aman lancar jadi ya sudah semakin hits Gimana Bunda Gimana aja loh Gimana aja loh Oke Udah barusan Itu sih aku dengan Dolly ternyata We are When we were in the past tuh ya Kita tuh ada strong bond ya kan Bun Apa katanya Si net Si net itu loh Apa kita katanya Kita itu golden Jadi kita di masa lalu kalau kita waktu hidup di masa lalu itu tuh kita ternyata emang punya strong connection Makanya dari awal ketemu tuh cocok Sama siapa Dolly Aku belum Nah aku belum karena gak tau jam lahirnya Jam lahirnya Harus ada jam lahirnya Harus ada jam lahirnya Setelah kita periksa Ternyata semuanya punya past connection Hmm Kalau kita hidup di masa lalu tuh seperti apa Aku Bu Bapa percaya-percaya Langsung Donutkan 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 Handphone aku lah Nanti deh Ya udah nanti Mekupi Kalau aku katanya rekanasi jaman dulu itu aku seorang putri Prinses Enggak beneran Aku nanya ke beberapa orang Karena katanya dulu prinses di kerajaan gitu terus punya anak Bukan prinses Prinses dulu Oke Karena rekanasi bisa inginkan Oh i see Laki ya Seng Neng 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 Lu kenapa Dia kenapa tipe 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 Gitu gitu Kalau dulu Dolly, aku lihat ya, dulu katanya itu dia seorang ibu-ibu yang judus banget. Terus, waktu itu, meninggal usia lima puluhan, kejangren, jatuh. Rumpi loh ya. Tapi Dolly Tobing sekarang punya, apa namanya? Pak Mega aja manggilnya Beb, dia gara-gara. Beb, 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 gitu. Semua yang tadi panggil Beb. Terus, apa namanya? Dolly sekarang punya panggilan baru. Bunda Dolly Tribal Tobing. Tidak ada di video. Koko sini dong ngobrol, Koko. Koko, hari ini kita jangan ngomongin tema, tapi ngomongin apa ya? Ngomongin kehidupan pribadi, Buba. Ya, itu gue demen. Ayo, terus sama mantan yang sebelumnya gimana ya? Ini live loh, guys. Buba rumahnya ada laku. Oh, udah laku. Enggak, enggak, enggak. Oh, udah laku. Udah, udah, udah. Back to the topic. Mungkin udah dipalikin katanya. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Astaga, dia tahu dari mana. Aku enggak pernah barang sama dia. Yo. Eh, kayaknya kau selalu menelponku loh. Lu pakaiin dia halus. Telepon siap aja. Koko, apa hari ini yang akan ditonjolkan dari sosok Ayuma ini? Kan ini juga merupakan photoshoot untuk Rob to Miss Universe. Yang pasti aku pengen menonjolkan kecantikan dan keindonesiannya dia. Kita berdua ya. Jadi, makanya kita pilih konsep. Itu berdua aja. Tiga atau dua. Yang ketiga. Kamu kan lagi makeuping. Oh, kan. Kamu yang menang. Kamu yang menanya. Kamu yang menanya. Jadi, kita mau tunjukin ke Indonesiaannya Ayuma. Terus, kalau bisa sih natural banget. Enggak terlalu banyak di-edit. Tapi memang udah perfect karena orangnya dan makeupnya. Gitu Kan tadi lu minta disebut Dan kita akan Apa namanya Ini program Kita akan bikin sesuatu Project hari ini yang akan Menjadi debut dari koreo ya Yes Apa tuh? Senior Aku seneng banget Tadinya kamu paling kecil ya Tadinya paling kecil Oke Ya ayu mah Keramasnya pakai apa sih Rambutnya sampai panjang Mustika ratu dong Gimana sih Tante Dolly Rambutnya panjang banget Mustika ratu tuh kok Kak buba ngasih nonton si NN Indonesia nggak? Masih dong ya si NN Kita satu grup loh sama TransTV Gapas-gapas si NN gua tanya Ini live-nya siapa buba? Aku Jadi temen-temen tuh pada banyak yang bilang Ayo live dong Ayo live dong Jarang banget kan aku live Kalau menurut aku live itu harus di saat keadaan yang proper Tapi ternyata ini orang-orang bertahan sampai sekarang dari tadi tuh 800-800 gitu Kepo ya kan? Kepo sama mbaknya Itu pasti udah di-capture di-upload Tapi Tapi Dalam waktu Ya koko jarang live Dalam waktu Sekian menit ini Menurut koko Ayuma itu sosok yang seperti apa? Terus apa keunggulan dia nanti di ajang Miss Universe? Kalo liat sekilas ya Karena kan tadi baru ketemu lagi setelah Dulu berapa tahun lalu ya? Tiga Tiga-empat tahun lalu Pernah sih kerja sama bareng Ayuma Tapi waktu itu dia diem doang Nah kalo sekarang yang aku liat Mungkin kalo dibanding yang waktu dulu tuh Dia sekarang berubah jadi pembawaannya lebih kayak apa ya Anggun Terus lebih ramah Lebih dewasa Lebih dewasa Gitu Dan Ya perfect lah Mudah-mudahan kamu menang ya Amin Makanya didukung ya Ini bukan photoshoot yang terakhir loh Ini pertama tapi akan ada photoshoot-fotoshoot berikutnya Bersama Koko Ryo Wow Jadi official ya Kamu harus bisa membuat Indonesia Jadi official ya koko? Iya Agilan kawalnya Ditorong Aku mah oke aja Kamu harus bisa membuat Indonesia menang nih Amin Ya at least tiga besar lah ya Amin Yang menang Yang menang Yang menang Bawa mood itu bak Hahaha Yuk kita ganti baju dulu Bye Thank you teman-teman Thank you teman-teman